Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya M. Yusuf Dengan NPM 2020 13500 281 Nah disini saya akan Menanam tumbuhan talas Bisa teman-teman lihat Dari awal sampai hingga akhir Pertama-tama Kita membuat lubang untuk Tanaman talas Kemudian Kita kasih sedikit air Untuk Serapan tumbuhannya agar cepat Bertumbuh Nah tumbuhan talas itu sendiri Merupakan Tumbuhan umbi-umbian yang dapat Cepat tumbuh Kemudian dia Terkenal di berbagai pelosok Dunia Khususnya di Benua Asia Yaitu Asia Tenggara maupun Kemudian Setelah itu Kita kasih Sedikit air lagi Tumbuhan talas ini sendiri Tumbuhan talas ini sendiri Merupakan tumbuhan monokotil Yang dapat Berakar dan Memiliki akar serabut Jadi dia Akan tumbuh sekitar 50-60 cm Ketinggiannya Dia juga disebut Dalam bahasa biologi Yaitu Volcasia esculenta Yaitu tumbuhan spesies Dalam kingdom Esculenta Dan dia akan tumbuh Dapat tumbuh Sampai Setahun lebih Dan tumbuhannya itu Sangat kokoh Dan dapat Bercabang Yaitu Bercabang 4 sampai Hingga dengan 5 Bisa dilihat Disini proses akhir Dalam menanam Tanaman talas Tanaman talas ini sendiri Dari zaman purba Sudah dibudidayakan Oleh manusia Sebelum tumbuhnya padi Juga Talas ini sudah Lebih dahulu ada Jadi Orang Atau manusia Pada zaman dahulu Kala Dia menggunakan Bahan pokok talas ini Sebagai Bahan Konsumsi mereka Sehari-hari Dan tumbuhan talas Sendiri ini Dia Memiliki banyak manfaat Dari Obat-obatan Atau bahan pokok Itu dari obat-obatan Dia bisa menyembuhkan Obat batuk Atau radang Dan Tumbuhan talas ini Dia juga bersifat Beracun Jika Dikonsumsi Secara Atau belum Sampai Hingga matang Batangnya Jadi dapat Dibenari Tumbuhan talas ini Dia bersifat Beracun Pada saat Tumbuhan ini Belum Terlalu Matang Nah jadi Sebelum dikonsumsi Alangkah baiknya Untuk merebus Tanaman talas ini Hingga Matang Jadi Lebih banyak khasiatnya Jika dikonsumsi Secara Matang Matang Dan bisa dilihat Ciri-ciri Tumbuhan talas ini Sendiri Dia memiliki Daun yang lebar Dan memiliki Dua tangkai Nah disini kan Masih dalam Proses Dari awal ya Jadi Proses bertumbuhnya ini Talas itu sendiri Jadi dia bakal Atau akan Tumbuh secara Lebih dari dua tangkai Bisa saja Empat sampai dengan Lima tangkai Dan ketinggiannya itu Bisa Sekitar 60 hingga 70 cm Tingginya Dan dia memiliki Akar serabut Itu akar Non tunggal Dan jika Diterpa oleh Angin Dia tidak mudah Untuk Goya Atau Tumbang Jadi Begitu saja Spesifikasi Atau ciri-ciri Mengenai Tumbuhan Talas Dan Cara menanam Dari awal hingga akhir Itu saja Yang bisa saya jelaskan Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih